Selamat pagi, selamat datang di Komedi Cafe Indonesia Saya Ramon Papana Atas nama seluruh karyawan seperti biasa Mengucapkan selamat datang di open mic setiap hari Rabu Nah, malam hari ini banyak yang istimewa Tadi malam juga seramai ini open mic Tadi malam adalah open mic untuk finalis Pompas TV Dan peminatnya banyak sekali PP juga datang tadi malam Dan seperti biasa sebelum kita open mic Saya ingin sedikit memberikan sambutan Supaya Abdul Kayaknya dimulai dengan berdoa nih kalau berisik Kita ketahui sama-sama bahwa stand-up komedi Belakangan ini sangat marak di Indonesia Dan sejak Juli tanggal 13 tahun ini Dimana di tempat ini diproklamirkanlah bangkitnya stand-up komedi di Indonesia Dan terus berkembang terus dan berkembangnya sangat pesat Dan hampir setiap hari kita mengalami hal yang baru pertama kali Yang dicatat sejarah Misalnya beberapa minggu yang lalu Beberapa komik kita Yang berbahasa Inggris tampil di opening act-nya Paul Ogata sebagai komik Indonesia pertama Yang membuka acara internasional Dan bulan depan akan dilanjutkan lagi dengan tiga komik dari Inggris dan Irlandia Tadi barusan ditelepon Kemudian beberapa minggu yang lalu juga Saya kebetulan diundang ke Universitas Islam Nasional Untuk memberikan workshop tentang stand-up komedi Dan itu dicatat di sejarah sebagai pertama kali stand-up komedi masuk kampus di Indonesia Dan istimewanya adalah kampusnya adalah kampus Islam Hebat ya Padahal kita komik ngomong jorok mulu ya Tapi itu hebat ya Jadi setiap hari ada pertama-pertama beberapa hari yang lalu Juga pertama kali Depok membuat open mic Kemudian juga di daerah-daerah Samarinda sampai Purwakerto, Purwakarta dan sebagainya Bekasi tanggal berapa nih Bekasi? Tanggal 10 Bekasi pertama kalinya bikin open mic Dan berkembang terus Dan sejak berkembangnya itu Saya sudah diwawancarai oleh banyak media Televisi maupun majalah Maupun koran dan sebagainya Dan saya sempat bilang bahwa stand-up komedi itu adalah salah satu genre komedi Yang berkembang pesat di Indonesia Tetapi anehnya Peminat dan pesertanya menjadi komik adalah bukan komedian Indonesia Saya belum lihat satupun komedian Indonesia yang ikut dalam acara-acara stand-up komedi Lihatannya gak ada minat atau gak berani atau apa Tetapi malam ini Malam ini kita catat sejarah juga karena di pojok sana Saya lihat ada beberapa pelawak Indonesia Yang sudah mulai Dimulai dengan beberapa minggu ini Ada Mas Bang Vito itu sudah mulai ngintip-ngintip Dan malam ini dia bertekad untuk naik ke sini Pertama kali sebagai stand-up komedi Dan disana ada favorit saya Beliau mungkin gak tau kalau saya dari kecil favorit sama dia Saya selalu ngikutin Saya selalu bilang sama anak saya Adina Nandung Bahwa ini favorit papa nih Favorit Dan hari ini dia hadir Kita menitup tangan yang Pak Nundung Kita catat juga di sejarah Indonesia Comic Indonesia bahwa Malam hari ini Pelawak Indonesia sudah mulai ikut campur Pada stand-up komedi di Indonesia Beberapa hal yang lalu saya diwawancarai televisi Berita 1 Bersama Pak Tarsan Dan saya juga ceritakan tentang perkembangan stand-up komedi Dan saya tanya sama Pak Tarsan Memang sudah waktunya gak si stand-up komedi ini Dan bener gak pikiran saya bahwa stand-up komedi Akan menggantikan Komedi yang ada sekarang Terutama komedi kepuruk-kepurukan pakai stilofon Itu akan digantikan Dan Pak Tarsan setuju sekali Dia bilang memang mungkin sudah waktunya Dia bilang Ya gitu Tapi kemudian saya bilang Pak Tarsan Gimana kalau satu hari saya undang ke Komedi Cafe Untuk stand-up komedi Wah gak bisa, saya gak bisa Saya gak bisa Kalau gak ada grup saya gak bisa Ya gitu ya Jadi banyaklah ya Perkembangannya belakangan ini Dan Malam ini Adalah kita sekali lagi Kita open mic Apa itu open mic? Perlu saya jelaskan kepada kita semua Supaya tahu aturan lainnya Dan bagaimana sebetulnya open mic itu Terutama kepada tamu-tamu Komedi Cafe Yang baru pertama kali itu Komedi Cafe Bahwa Komedi Cafe ini Sejak didedikan tahun 97 Setiap hari Rabu Sudah membuat open mic Apa itu open mic? Open mic adalah sebuah acara Yang dibuat oleh sebuah Komedi Cafe Di luar negeri, di seluruh dunia Kalau ada Komedi Cafe Pasti dia mengorbankan satu hari Untuk gratisan Panggungnya disediakan untuk siapapun Orang lewat pun boleh naik ke panggung Untuk mencoba menjadi seorang komik Atau stand-up comedian Ya Itu tujuannya open mic Dan di Indonesia sangat unik Karena open mic di Indonesia Disenggarakan bukan oleh Komedi Cafe Kecuali ini Karena apa? Karena gak ada Komedi Cafe lain Di daerah gak ada Padahal komunitas komiknya sudah berdiri Dan mereka memerlukan open mic Open mic adalah sarana mereka Untuk latihan Untuk mencoba Mentalnya Untuk mencoba Deliverinya Dan mencoba Bahan-bahannya Bahkan dimanfaatkan juga oleh Para komik yang sudah ngetop Ya Misalnya dia punya bahan baru Maka dia buru-buru cari open mic Untuk ngetes Ya Apakah ini Jokes ini bisa dibuat Untuk dijual Di show-nya dia atau tidak Ya Dan Sangat unik di Indonesia Mungkin satu-satunya di dunia Bahwa open mic itu sekarang menyebar Sampai di Padang Sampai di Pekan Baru Sampai di mana-mana Ya Sebentar lagi mungkin ada di Kampung Rambutan Kemudian ada di Pasar Santa Mungkin ya Open mic ya Dan itu semuanya diselenggarakan oleh komunitasnya Hebat kan gitu Komunitasnya yang bikin open mic Asal saja saya berdoa Mudah-mudahan tujuannya Melulu untuk mengembangkan Stand-up comedy Indonesia Dan bukan untuk Mencari keuntungan Atau Misalnya mencari pengaruh Menjalan pemilu Dan sebagainya ya Mudah-mudahan pure Untuk stand-up comedy Ya Oke Aturan dasarnya Seperti biasa Bahwa stand-up comedy Open mic ini Dihususkan bagi Pendatang baru Atau yang mau ngetes Bahan dan sebagainya Sehingga kalau yang udah Ngetok-metok Yang udah dapet duit banyak Dari stand-up comedy Mereka udah mulai Dapet duit banyak loh ya Siaunya udah mulai Tiap minggu ada Dan bayarannya Seperti kita ketahui Bahwa stand-up comedy itu Nggak mau dipandang rendah Jadi juga bayarannya Juga nggak mau rendah-rendah Kalau cuma disangguin 500 ribu Wah itu angkos pulang Ya itu Jangan lah Minimal Paling juga ya 4 miliar Kan ini comedy mahal Kan Iya kan Katanya Jognya juga Jog mahal Jog tinggi Oke Ya Jadi kita utamakan Kepada pendatang baru Debutants Atau yang baru Pertama kali mencoba Dan aku mencoba bahan Ya Kita utamakan Jadi yang udah ngetok-netok Tolong ngerem dikit Jangan mengambil waktu Karena waktunya juga Kita batasi Karena pesertanya selalu banyak Jadi Kita aturan mainnya adalah Setiap Penampil Hanya diberikan 5 menit Kemudian akan ada Bunyi bel Coba contohin nih Belnya Ting Sekali Nah kemudian Dia masih boleh Moce-moce terus Memencing tawa dan mencoba diri Kemudian Diberikan 2 menit Ya Maksimal Setelah itu Kalau dia masih terus Maka micnya akan diturunin Ya Dan dia akan dipanggil Sama pos polisi Apa maksudnya gitu Oke Segera kita bisa mulai Sementara ini sudah terdaftar 20 22 peserta Jadi kita kayaknya sampai subuh disini Siap-siap Dan seperti saya bilang tadi Open mic adalah Non-profit ya Sebuah acara non-profit Yang tidak Mengenakan bayaran dan sebagainya Penontonnya juga Diharapin Mengerti bahwa Jangan expecting Selalu yang tampil lucu Kenapa mereka juga eksperimen Mereka eksperimen pada gaya mereka Pada bahan mereka Dan pada keberanian mereka Dan sebagainya Tapi Harus jujur Kalau memang ada yang lucu Ketawa Yang kenceng Ya Nantian boleh Hahaha Gitu Arasu Ya Ketawa karena mereka Bagi mereka barometer ya Kalau gak ada yang ketawa Mereka corek Bahannya Padahal bahannya bagus Dan hari ini juga akan ada Beberapa yang tampil Dalam bahasa Inggris Ya Yang gak ngenti bahasa Inggris Tolong pura-pura ketawa Pokoknya akhir kata Langsung Hahaha Gitu aja pokoknya ya Supaya gak dibilang bodoh Karena saya bilang tadi Stand up comedy itu baru di Indonesia Jadi Komiknya juga baru sedikit Penontonnya belum ada Penonton stand up comedy ya Jadi kalau Komik-komik ini Saya selalu bilang Kalau misalnya ada Jokes kamu yang orang gak ketawa Jangan kecil hati Penontonnya belum ngerti Nah Penonton kemarin ini Kalau gak mau dibilang bodoh Atau gak ngerti Alang ketawa yang keceng Oke Oke Sekarang kita mulai Ingat ya Lima menit Dan Oh ya Ada satu pesan Dari tempatnya Dari comedy cafe Bahwa ini Sebuah acara non profit Tetapi bagaimanamun Cafe nya harus Terbayar listrik Bayar apa Jadi tolong ya Jangan ada meja-meja kosong Punya perasaan Coba minum Keapa kek apa Keat 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 Saya selalu pesan begitu Bahkan beberapa kali Panji sendiri disini Radit juga menghimbau Bahwa Tolong dong Nanti kalau comedy cafe nya Bangkrut Malah kita gak punya tempat open mic Malah open mic tempat lain Di pasar-pasar Dan taman-taman Oke Sekali lagi Selamat datang di comedy cafe Indonesia Selamat datang di open mic hari Rabu Dan kita segera mulai Inilah host kita Donit Hamster Beri tempat open mic